Intro Saudara CEO Riopos Group dan rombongan menyembangi kantor Mall Pelayanan Publik Pekan Baru. Kedatangan CEO Riopos Group kali ini untuk bertemu dengan PJ Sekretaris Daerah Kota Pekan Baru membahas finalisasi pelaksanaan event Riopos Fun Bike 2023. Bahas finalisasi pelaksanaan event Riopos Fun Bike 2023. CEO Riopos Group Ahmad Dardiri dan rombongan menyembangi kantor Mall Pelayanan Publik Kota Pekan Baru. Kedatangan CEO Riopos Group dan rombongan disambut PJ Sekretaris Daerah Kota Pekan Baru Indra Pomi serta beberapa kepala OPD lainnya. Indra Pomi mengaku Pemko Pekan Baru siap mendukung pelaksanaan event Riopos Fun Bike 2023 karena diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Pekan Baru. Kita sebagai pemerintah Kota Pekan Baru sangat menyambut baik kegiatan ini apalagi dengan kegiatannya kita yakin bahwa ekonomi kreatif kita akan tumbuh kemudian masyarakat kita bisa berusaha sehingga pemulihan ekonomi nasional di Kota Pekan Baru ini akan tumbuh gitu. Nah dengan demikian tentu kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti akan diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar kota Pekan Baru misalnya dari Sumbar, dari Jambi, dari Pekumbu dan lain-lain sehingga mereka pasti akan menginap di Pekan Baru, pasti akan makan malam di Pekan Baru, pasti juga akan membeli oleh-oleh Pekan Baru. Nah dari kegiatan ini tentu akan ada nanti nilai tambah bagi para masyarakat ekonomi UMKM kita. Nah ini menumbuhkan UMKM ini merupakan salah satu amanat dari Presiden Republik Indonesia. Sementara itu Ketua Panitia Riyopos Fun Bike 2023, Lismar Sumirat menyebut, Pemko Pekan Baru pada penyelenggaraan Fun Bike nantinya akan menurunkan tim pengamanan dan menjadi sponsor untuk hadiah utama. Dalam rapat tadi, Alhamdulillah Pak Sikdanya sangat mendukung, men-support kegiatan ini dan mereka juga akan menurunkan timnya termasuk untuk pengamanan kita selama pelaksanaan Riyopos Fun Bike 2023. Dan Alhamdulillah hadiah utama Pak Wali Kota juga membantu kita dan nanti akan diserahkan kepada Peserta Riyopos Fun Bike 2023 yang beruntung. Selain itu juga banyak hadiah-hadiah lain yang bisa kami siapkan untuk Peserta Riyopos Fun Bike 2023. Apa hadiah utamanya Pak? Hadiah utamanya berupa satu unit peda motor, Yamaha M3, itu akan diperbutkan oleh peserta sistemnya door price. Nanti siapa peserta yang beruntung, dialah yang akan mendapatkan hadiah peda motor tersebut. Kami berharap nantinya saat penyerahan hadiah utama itu langsung diserahkan oleh Bapak PJ Wali Kota Pian Baru. Riyopos Fun Bike 2023 nantinya akan diikuti oleh kelebih kurang 1.500 peserta termasuk dari Provinsi Tetangga, Sumatera Barat. Priska dan Hendra Putra melaporkan.